PEMBICARA 1 Pertanian barang yang berlumpur Penuh dengan comberan Seperti itu Kemudian panas matahari Dia berhadapan Padahal pertanian yang ada Kedepan itu adalah pertanian Dengan menggunakan artificial intelligence Menggunakan internet of thinking Menggunakan robot construction Seperti drone dan lain-lain Akan kita masuk ke sana Oleh itu memperkenalkan Pertanian modern Bagian dari cara bertindak keempat Yang ada di kami Pak Jadi CB4 itu adalah Mendorong pertanian modern Pertanian yang tidak harus Menunggu hujan, panas dan lain-lain Tetapi melalui grey house Green house Sungkup maupun mulsa Kelembaban dan lain-lain itu bisa dilakukan Dan riset teknologi kita sudah mengajarkan Ada tanaman-tanaman tertentu Yang bisa dilakukan penyusunan dengan alam yang ada Dan itu yang sementara kita dorong Saya punya target dalam 5 tahun itu Kurang lebih 2 juta petani milenial harus masuk 2 juta petani milenial Dan ini tentu harus diperkenalkan dengan teknologi tinggi Artinya kita berharap mereka dengan di atas mobil Kayak mengendarai mobil biasa di lapangan atau motor Sebenarnya dia mengolah tanah Sebenarnya dia menanam pakai itu Dan teknologi kita sudah ada seperti itu Nah kalau begitu produktivitasnya harus ditingkatkan Kualitasnya untuk bersain Sebagai produk komoditas pertanian Yang bisa bersain dengan negara lain Dengan demikian harganya tentu naik Tetapi tentu saja intervensi mekanisasi Dan teknologi riset, sain Itu harus dilakukan Ini yang sementara kita bicarakan Dengan berbagai perguruan tinggi Untuk bisa kita masuk Jangan lupa pertanian bukan cuma Buah, sayur dan berbagai hal Pertanian juga termasuk peternakan Dan kita harus masuk ke sana Paling tidak Kalau mereka sudah ngerasain bahwa ini menghasilkan sesuatu Buat apa dia masuk di kota Dan ini yang harus kita rencanakan Oleh karena itu kerjasama dengan berbagai pihak Memang harus dibuka Termasuk yang perguruan tinggi Tadi Bapak sebutkan bahwa mekanisasi ya Teknologi Nah ini kan juga membutuhkan investasi yang tidak sedikit Nah kalau kita lihat perkembangan investasi di sektor pertanian Kan juga ya naik tapi tidak terlalu luar biasa ya Jenderung flat ya Apa yang akan Bapak lakukan supaya investasi di sektor pertanian Terutama infrastruktur pertanian Embung, irigasi itu bisa lebih cepat lagi Pak Ya gini Petujuh Pak Presiden pada kami Semua gunakan kur itu Kur itu memang untuk kredit usaha rakyat Khususnya pertanian Dan ini tahun lebih besar dari APBN Saya pakai 22 triliun Dan insya Allah masih bertambah ke depan Nah harapannya nanti Kalau satu hektare bisa menghasilkan kualitas pertanian dan produksi pertanian Yang tonasenya naik 2-3 kali lipat Atau dari katakanlah dari 5 ton menjadi 7 ton Atau dari 7 ton menjadi 9 ton Berarti ada kelebihan 2 ton per hektare 2 ton itu bisa membeli mekanisasi Dan itu yang akan kita dorongkan Jadi kalau semua dengan APBN pemerintah Dengan keterbatasan yang cukup memang susah mengejarnya Tapi Presiden sudah buatkan kita kur Dan itu yang sementara ini saya memanfaatkan Di luar kur ada nggak? Mungkin Bapak kolaborasi dengan sektor swasta Tentu saja Itu kalau reguler pertanian yang kita dorong Tetapi yang lain adalah Kalau satu hektare nya menarik Apalagi 100 hektare 1000 hektare menarik Investor sudah lihat Ini hasilnya sekian trion ini Dan dalam satu tahun misalnya Tentu saja ini yang harus kita bukakan Menjadi sebuah visibility study seperti itu Atau format bisnis Yang mereka harus masuk Kita tinggal buka lahan Indonesia kan cukup besar nih Dan itu Tapi ini membutuhkan waktu Sebenarnya kemarin Sandainya dia ada COVID Akselerasi ini mungkin Lebih cepat ya Jauh lebih cepat Tapi ini kita harus kembali Meyakinkan bahwa perlahan-lahan masuk Kalimantan Begitu banyak hal yang Presiden beri petunjuk Kemudian beberapa daerah di Sumatera Utara Di satu wilayah di Kabupaten Sumatera Humban Humban itu kita buat Tiga segmen di mana Lahan-lahan yang tersedia di sana Investor bisa masuk Tadi Bapak sampaikan bahwa targetnya nanti 2 juta petani milenial Nah ini kan posisi Luas lahan sawah kita Bapak sebutkan tadi kan sekitar 7,4 juta ya Nah dengan bertambahnya 2 juta petani muda Apakah 7,4 juta ini mau madai Atau perlu ada penambahan Luas lahan sawah Nanti kita bahas segmen berikut Pemirsa tetaplah di special interview Beberapa waktu lalu Presiden kan Ke Kalimantan Tengah Mau menjadikan Kalimantan Tengah Sebagai lumpung pangan kita ya Bahwa ada kementerian lain yang bersama-sama Asistensi kita akan mainkan sama-sama Yang penting semua bertujuan untuk ketahanan pangan Dan saya siap untuk sama-sama Yang kedua Saya lebih dulu di lapangan dari yang lain